Hai guys, jadi setelah kemarin aku sharing ke kalian tentang videonya aku bagaimana pertama kalinya aku mengenal yang namanya pohon almon dan aku juga berkesempatan memantau sampai memanen almonnya itu sendiri dan kali ini aku mau sharing ke kalian lagi tentang almon yaitu bagaimana cara menanam pohon almon so ditonton terus ya videonya jadi kalian ada pengetahuan baru dan bagi kalian yang baru mampir ke channelnya aku dan belum subscribe channelnya aku boleh di subscribe ya dan jangan lupa videonya di like, komen, dan di share terima kasih nah ini almon sebelum kita rendam lalu kita siapkan air dan almonnya kita rendam selama 2 hari nah nanti di setiap 12 jam sekali kita ganti airnya setelah 12 jam airnya kita tukar dan kita ganti demikian seterusnya sampai ke 48 jam terakhir begini hasilnya setelah direndam selama 48 jam sekarang kita siapkan 2 bahannya yaitu plastik dan juga paper towel atau tisu yang tebal atau teman-teman juga bisa memakai kain kartun atau kain yang halus sekarang kita potong sedikit ujungnya almon dengan menggunakan jari secara perlahan lalu kita letakkan di atas wadahnya atau di atas tisu atau juga kain kemudian kita basahin atau kita semprot dengan air tisu atau wadah lain seperti kain kemudian kita lipat lalu kita tutup kembali kita basahin lagi tisu atau kain yang kita gunakan lalu kita akan masukkan ke dalam plastik ziplock yang bisa kita tutup setelah kita masukkan ke dalam plastik lalu sekarang kita akan simpan ke dalam kemari es atau kulkas dan ini akan memakan waktu sekitar 35 hari sampai 40 hari atau tergantung berapa lama tunasnya muncul jadi teman-teman bisa cek kondisi sebelum kita keluarkan dari dalam kulkas nah ini kondisinya setelah 45 hari setelah muncul tunas kita sudah bisa pindahkan ke media tanah dan pastikan tanahnya itu dalam kondisi gembur selamat menikmati kemudian kita siram dengan air atau kita semprot dengan air dan pastikan kondisinya tidak kering atau tidak terlalu basah dan juga kondisi suhunya tidak terlalu panas karena kondisi tanamnya masih sangat mudah jadi kita harus kasih perhatian dan ingat media tanahnya jangan terlalu kering atau terlalu basah dan kondisi suhunya tidak terlalu panas dan setelah beberapa lama kemudian akhirnya selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati